Jegalah modal utamamu, wahai penulit ilmu, waktu dan umurmu, pergunakanlah selalu waktumu untuk belajar, selalulah bekerja, jangan menganggur dan malas, beradalah di tempat kerja, Jangan berada di tempat yang bergadang malam, jangan berada dalam tempat bergadang malam, jagalah waktumu dengan selalu bekerja keras, belajar, berkumpul dengan sang guru, Menyibukkan diri dengan membaca maupun mengajak, merenung, menelaah, dan menghafal serta meneliti, terutama pada saat masih muda dan engkau masih sehat, manfaatkanlah waktu yang sangat berharga ini, agar engkau mampu mendapatkan derajat ilmu yang tinggi. Waktu muda adalah waktu yang bagus untuk konsentrasi hati dan fikiran, karena masih sedikit kesibukan untuk memenuhi kehidupan dan kepemimpinan, juga saat beban dan tanggungan masih ringan. Seorang penyair bersenandung, Ini tidak akan bisa dicapai oleh orang yang banyak keluarga, serta berkedudukan tinggi. Hanya orang yang sedang sendirianlah yang mampu mencapainya. Janganlah engkau, wahai penelit ilmu, suka menunda-nunda pekerjaan. Jangan katakan, nanti kalau sudah selesai dari pekerjaan ini, nanti kalau sudah selesai dari pekerjaan ini, nanti kalau sudah pensiun, atau selain. Namun bergegaslah, bersegeralah, sebelum engkau terkena untayan baik syair, Abu Tahhan Al-Qayni. Tubuh kau membungkuh, lantaran sudah tua, sehingga sekarang saya seakan-akan orang merunduk untuk mendekati hewan buruan. Saya berjalan sangat lambat, sehingga orang lain menyangka, aku terikat padahal tidak. Bersegeralah, sebelum engkau terkena untayan baik syair, Usama bin Munqid. Terima kasih. Pada umur 80 tahun, tubuhku sudah dikuasai oleh kelemah, lemahnya kaki serta tanganku sangat menyusahkan. Kalau aku menulis tulisanku seperti tulisan orang yang gemetar, aku heran dengan lemahnya tanganku ini, padahal hanya untuk memegang pena saja. Dahulu, saya mampu menancapkan tombak keleher sinya. Katakanlah kepada orang yang ingin berumur panjang, ini adalah kesudahan dari orang yang berumur panjang. Jika engkau bersegera belajar, maka itu adalah bukti bahwa engkau benar-benar memiliki cita-cita yang besar dalam menuntut ilmu.